Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP welcome back to my channel berita pertama dipos oleh Yuli peduli serasa dikuras oleh majikan banyak bahkan rata-rata hampir semua para PRT atau perawat rumah tangga yang bekerja di Taiwan dikuras oleh majikan dan agensi para PRT selain dari tugas pokoknya yaitu menjaga pasien diminta untuk bantu bersih-bersih rumah menanam di kebun memasak untuk keluarga besar bahkan bersih-bersih di rumah orang lain seorang PRT merasa ia telah dikuras oleh majikannya hingga akhirnya sudah tidak tahan dan minta bantuan dari 1955 PRT ini disuruh kerja di pabrik bersih-bersih pabrik masak jaga pasien beresin taman PRT dengan nama Samaran Ani ini melaporkan HP paspor semua disimpan oleh majikan bahkan uang yang akan dikirim kepada keluarga di Indonesia juga disimpan oleh majikan 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 juga memperlakukan banyak peraturan yang bila melanggar akan dipotong gaji misalnya keluar sendiri tanpa izin buka AC potong gaji 3000 NT Ani selalu dijanjikan janji muluk-muluk untuk menahannya agar tidak pindah majikan seperti naik gaji diberi libur atau ditakut-takuti Ani akan kehilangan kerjaan setiap hari Ani ini kerja lebih dari 16 jam sebulan cuma diizinkan libur dua hari semua ini telah melanggar hukum pencegahan jual beli manusia Ani akhirnya meminta bantuan dari 1955 dan kasusnya ditangani Ani setuju untuk kedamai majikan juga diberi peringatan bila tidak menaati peraturan akan dipenjara 7 bulan bagi teman-teman yang merasa telah dieksploitasi ya jangan ragu untuk telepon ke 1955 dan sabarlah bantuan pasti akan datang kalau tunggu kelamaan enggak datang-datang juga jadi ya harus sering-sering telepon lagi iya guys buat teman-teman jadi kalau ada permasalahan di dalam pekerja di pekerjaan di luar job dan udah keterlaluan banget udah enggak sanggup teman-teman bisa ya lapor ke 1955 atau enggak banyak juga organisasi-organisasi di Taiwan yang siap membantu permasalahan Anda dalam pekerja dan pastinya pelayanan itu semuanya gratis ya seperti tiwa atau banyak juga ya shelter ngo ada juga ganas community teman-teman bisa konsultasi dan akan diarahin jadi kalau dieksploitasi ataupun ditindas dikasih oleh majikan silahkan lapor ke agensi cuma kalau agensi juga enggak penduli segera kumpulkan bukti guys kalau majikan ini benar-benar melanggar ya bukti ini sangat penting sekali dan laporkan kejadian tersebut atau konsultasikan ke organisasi yang ada di Taiwan baik berita yang kedua di up oleh gabungan tenaga kerja bersolidaritas atau ganas community ya pastinya seperti ini lagi putra salah satu PMI didatangkan ke Taiwan tiwa selama masa pandemi COVID-19 telah mendatangkan anggota keluarga dari dua pekerja migran dari Indonesia kali ini salah satu PMI dari Karawang Jawa Barat yang terdiagnosa kanker darah dan ditampung serta dibantu pengobatan oleh tiwa selama lebih dari dua tahun terakhir kedatangan putranya diharap bisa memberi semangat untuk terus berjuang melawan penyakitnya seperti yang kita ketahui sejak beberapa bulan lalu pekerja tersebut dirawat secara intensif di salah satu rumah sakit daerah Taipei proses yang serba cepat dan terarah hanya kurang lebih berkisar satu minggu berkat kerjasama yang baik dari berbagai pihak dan malam ini tiba di bandara Taoyen dengan selama terlalu lanjut karantina sebelum menemui ibunya di rumah sakit dengan melibatkan dari Taiwan sendiri yaitu rekomendasi dari tiwa pastinya dan Ministry of Forest of Fire atau MOVA maupun TETO Jakarta ataupun dari Indonesia dengan koordinasi gabungan tenaga kerja bersolidaritas atau GANAS dan JBMI keluarga besar buruh migran Indonesia kabar bumi serta pejabat kecamatan wilayah setempat beserta para staff beserta para staffnya yang dengan sigap membantu selama proses pengurusan dokumen hingga ke bandara Suta Jakarta tadi siang semoga apa yang diupayakan oleh tiwa mendapatkan yang terbaik seperti harapan kita semua amin amin ya robbal alamin ya buat mbaknya buat cecenya yang lagi sakit semoga segera sembuh ya dan bisa pulang ke Indonesia berkumpul kembali dengan keluarga tercinta amin amin ya robbal alamin thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye